Story koleksi gitar Slash sejak awal kecil sampai dengan saat ini, lengkap. 1. Gitar Pembuatan Tahun 1970-1980, Gitar Memphis Les Paul Ini adalah gitar listrik pertama Slash, salah satu yang ia gunakan untuk belajar bermain gitar pemberian neneknya dengan satu senar saja. Sekitar awal tahun 80-an, sebelum ketika Slash bergabung dengan band pertamanya yang disebut Tidus Loan pada 1981. Inilah brand gitar atau merek gitar listrik paling top. 2. Gitar Pembuatan Tahun 1978-1979 Gitar Rich Mockingbird Sesaat setelah Slash belajar permainan dasar gitar menggunakan gitar Memphis Les Paul pertamanya dari pemberian neneknya, ia menyadari gitar ini saja tidak cukup lagi baik baginya. Dia mengumpulkan sejumlah uang dan memutuskan untuk membeli gitar yang lebih baik lagi. Dengan cepat ia mendapatkan gitar keduanya, yaitu model 70 inci dari Rich Mockingbird. Dia menggunakan gitar ini pada beberapa pertunjukan live pertamanya dengan band Tidus Loan sekitar 1982. Gitar ini menggunakan bodi kayu koa dengan finishing coklat alami, penuh dua skala oktav leher dengan berlian inlays dan sepasang hambakers. Namun akhirnya dia menjual gitar ini ke toko penggadaian. 3. Gitar Pembuatan Jackson Arctop Prototype Hampir tidak ada info tentang gitar ini di samping kutipan dari Slash mengatakan bahwa ia memiliki salah satu dari gitar ini sekitar saat rekaman, Appetite for Destruction. 4. Gitar Jackson Fiery Bird Copy Digunakan Slash dalam waktu yang sama dengan Jackson sebelumnya. Gitar ini menampilkan polesan hitam, brick tremolo, dua hambakers, dan stiker dengan desain yang sama seperti tato di lengan kanan Slash. 5. Gitar Rich Warlock Mockingbird yang disebutkan sebelumnya bukanlah satu-satunya model Rich yang dimainkan di awal tahun. Warlock Merah adalah salah satu favorit Slash pada waktu itu, dan ia menggunakannya saat perform live pada hampir semua perform dengan Guns N' Roses. Slash memiliki gitar ini ketika Guns N' Roses memasuki studio untuk merekam Appetite for Destruction, tapi ia tidak suka suaranya, dan memutuskan untuk melakukan sebagian rekaman dengan Les Paul, yang diberikan kepadanya oleh Alan Niven Manager Band, pada saat album itu hampir selesai. Ini mungkin berarti bahwa beberapa rekaman dilakukan dengan Warlock, tetapi tanpa konfirmasi langsung dari Slash sendiri maka akan sulit mengetahui dengan pasti. 6. Tahun Pembuatan 1961 Gitar Gibson SG Slash menggunakan gitar ini pada saat rekaman My My Cell dari album AFD. 7. Gitar Gibson Les Paul The Hunter Burst Meskipun gitar ini tidak pernah benar-benar telah dibersihkan oleh Slash, banyak orang berpendapat bahwa Slash dimiliki Les Paul yang berbeda sebelum mendapatkan replika dari Chris. Dalam bukunya, Slash berbicara tentang pembelian Les Paul dari tempat yang disebut, Guitars Kami, dimiliki oleh Howie Huberman. Gitar ini sebelumnya dimiliki oleh Steve Hunter, yang bermain dengan Ellis Cooper dan Lowrit. Hunter Burst bukan Les Paul asli, tetapi replika yang dibangun oleh luter gitar terkenal Peter, Max, Baranet, dan kemudian dimodifikasi oleh Rhys Romawi, yang menghapus pick-up PAF, dan menginstal dua hambaker Symer Duncan. 8. Gitar Pembuatan Tahun 1959 Gitar Gibson Les Paul Standard Replika by Chris Derrick seri 90607 Slash menggunakan gitar ini di 1986, ketika Slash menggunakannya pada akhir pada album, Appetite of Destruction. Slash merasa frustrasi dengan peralatan yang ia miliki pada waktu itu, dan ia tidak puas dengan dari Rich dan Jackson. Alan Neven, yang merupakan manajer band, pergi ke sebuah toko milik Jim Food, dan membeli satu dari dua replika yang ditawarkan Jim kepadanya. Keduanya dibuat oleh luter gitar Chris Derrick, yang konon sedang membangun dan menjual replika Les Paul dalam rangka untuk mengumpulkan dana untuk memperbaiki mobil muskel miliknya. Sebelum mengambil gitar itu dari toko, gitar tidak memiliki pikap, sehingga Alan menyuruh Jim untuk memasangin yang Seymour Duncan Alnico 2 Pro yang ada di toko. Dia kemudian membawanya ke studio di mana Slash membuat overdubbed akhir dan merekam bagian solo di album. Slash langsung jatuh cinta dengan suara Derrick Les Paul, dan akhirnya menjadi gitar utamanya, dan digunakan pada setiap album yang diciptakan, termasuk karya solonya. 9. Gitar Pembuatan Tahun 1960 Gitar Gibson Les Paul Standard Replika by Max Baranet Slash mendapat gitar ini dari Howie Haberman orang yang sama yang menjualnya Hunter Bass. Howie menghubungi Slash dan mengatakan bahwa ia memiliki replika Max lain di tokonya, yang akan menjadi pengganti yang bagus untuk Hunter Bass. Slash datang ke toko Howie di Sunset Boulevard di Hollywood, dan setuju untuk membeli gitar itu dari Howie dengan harga $2.600. 10. Gitar Buatan Tahun 1987 Gibson Les Paul Standard Setelah AFD dirilis dan band melanjutkan tur untuk mempromosikan albumnya, Slash membutuhkan beberapa gitar lagi sebagai cadangan replika tercinta. Dia punya dua Les Paul Standard model dari Gibson yang sangat mirip. Dia menggunakan keduanya sebagai gitar manggung utama dari tur panjang 2 tahun, dan itu merupakan keputusan tepat ketika ia memutuskan menyimpan 2 replika Gibson di rumahnya karena sangat berharga baginya. 11. Gitar Pembuatan Tahun 1958 Gitar Gibson Flying V Slash menggunakan gitar ini di studio pada saat rekaman Knocking on Heaven's Door 12. Gitar Pembuatan Tahun 1959 Gitar Gibson Explorer Gitar ini dibeli bersama dengan 1958 Flying V Slash mengatakan bahwa kedua gitar ini yang paling mahal dari yang pernah ia beli. 13. Gitar Pembuatan Tahun 1967 Gitar Gibson EDS-1275 Slash menggunakan gitar ini pada live Knocking on Heaven's Door dan Pesien 14. Gitar Pembuatan Tahun 1987 Gitar Gibson Les Paul 57 Inci Reisu Gold Tab Digunakan selama AFD Tour dan memiliki spek yang sama dengan Les Paul lamanya. Gitar ini hilang di akhir 90an. Slash tampak sangat menyukainya karena ia menerbitkan sebuah sayembara yang mencari gitarnya yang hilang dicuri oleh seseorang di studionya. 15. Gitar Pembuatan Tahun 1959 Gitar Gibson Les Paul Tobeko Sunbus Slash menggunakan gitar ini pada rekaman November Rain dan Usur Illusion. 16. Gitar Pembuatan Tahun 1991 Gitar Gibson Les Paul Black Dead Vodka Slash memiliki kesepakatan dengan Black Dead Vodka untuk bermain dengan gitar ini. 17. Gitar Pembuatan Tahun 1987 18. Gitar Gibson Les Paul Standard Digunakan sekitar tahun 1992 untuk turus yur ilusion. 18. Gitar Rich Mockingbird Slash mendapat gitar ini di awal 90an dari seorang pria di Hollywood dengan harga 400 dolar. Karena ia bermain dengan Les Pauls pada waktu itu, ia membutuhkan gitar dengan tremolo dan Mockingbird adalah pilihan paling ideal. Gitar ini menjadi gitar tremolo utamanya dengan Guns N' Roses dan ia menggunakan di album dan tour berikutnya. Hal ini juga muncul dalam video musik untuk You Call Be Mine. 19. Gitar Travis Binte B1000 Slash menggunakan Travis Binte B1000 hitam standar selama tour 1992 dengan Guns N' Roses. Anda dapat melihat dia menggunakan gitar ini pada Bad Obsession Live di Perancis. 20. Gitar Guild Double Neck Slash Custom Gitar ini dibuat oleh Guild mengikuti desain Slash sendiri yang dia gambar pada serbet koktail. 21. Gitar Pembuatan Tahun 1996 Gitar Gibson Les Paul, Snackapit Gitar ini dibuat oleh Gibson sesuai permintaan Slash sendiri, dengan warna merah dan logo Snackapit Slash. 22. Gitar Buatan Tahun 1964 Gitar Gibson Firebird V Slash membeli gitar ini dari Guitars R.U.S. dan menggunakannya dalam waktu yang singkat dengan band Slash Blues Ball 1996. 23. Gitar Buatan Tahun 1965 Gitar Fender Stratocaster Meskipun tidak terpikirkan Slash menggunakan Fender, ia memang memiliki beberapa dari Fender. Mungkin salah satu yang paling sering digunakan adalah model VTAC dari tahun 1965. 24. Gitar Buatan Tahun 1952 Gitar Fender Telecaster Digunakan untuk ritem pada salah satu bagian dari lagu, Sucker Train Blues. 25. Gitar Rich Beach 10 Gitar ini digunakan Slash pada saat bermain Stoney Temple Pilots. 26. Gitar Gibson S3-3-5 Gitar ini muncul dalam video musik Velvet Revolver, The Last Fight. Koleksi gitar singkat Gibson Les Paul yang di atas adalah daftar 26 gitar Slash Guns N' Roses. Gitar elektrik yang pernah digunakan Slash. Dari semua gitar di atas masih ada banyak lagi gitar yang belum masuk dan jarang diketahui masyarakat pada umumnya. Dari semua gitar si mendunakan Slash Guns N' Roses. Dari semua gitar si mendunakan Slash Guns N' Roses. Terima kasih.